Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai jutsu ciptaan Tobirama Senju yang ia wariskan kepada penerusnya Serta warisan lainnya dari Tobirama Senju Sebelum lanjut pembahasan Alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Walaupun hasil Rama Senju adalah pendiri desa Konoha Namun yang mengembangkan sistem desa dan juga membangun desa Konoha menjadi desa ninja yang kuat Adalah Tobirama Senju Hokage kedua Ya, dimulai era kepemimpinan Tobirama Dia banyak sekali menciptakan hal baru yang lantas juga diikuti oleh desa lain Seperti terbentuknya pasokan khusus yang bernama Anbu Tingkatan level ninja yaitu Genin sampai Jonin Dan juga ujian kenaikan level ninja yaitu ujian Chunin Selain dikenal sebagai seseorang yang telah membawa perubahan besar di dalam dunia ninja Tobirama juga banyak menciptakan jutsu yang berhasil ia wariskan kepada penerusnya Walaupun tidak sehebat kakaknya yaitu hasil Rama yang menggunakan elemen terlangka di dunia shinobi yaitu Mukuton Tobirama banyak sekali menciptakan jutsu yang diluar akal sehat Selain menciptakan jutsu yang nantinya berguna bagi generasi berikutnya Ada pula jutsu Tobirama yang malah membuat kekacauan di masa depan Dan selain jutsu, Tobirama juga meninggalkan kebijakan baik dan ada juga kebijakan buruk yang berujung pada masa depan Nah penasaran kan kalian jutsu apasajakah yang diwariskan oleh Tobirama ini kepada para generasi penerusnya Yang membawa kebaikan dan juga kejahatan ini Dan ini dia warisan Tobirama senju kepada para penerusnya Serta kebijakan Tobirama yang sangat berpengaruh di masa depan Check this out! Nah untuk bagian yang pertama ini kami akan membahas mengenai jutsu yang diwariskan Tobirama kepada penerusnya nih Nomor 1, Hiraishin no Jutsu Hiraishin adalah jutsu Tobirama yang ia ciptakan saat masih muda dulu Jutsu ini ia ciptakan untuk bisa mengelabui mata saringan Uchiha yang saat itu adalah musuhnya Tobirama Hiraishin atau Jutsu Dewa Petir ini berhasil menumbangkan salah satu petinggi Uchiha yaitu Izuna Uchiha yang ialah adik dari Uchiha Madara Awal kemunculannya dulu, jutsu Hiraishin ini dikira adalah milik Minato seorang saja Karena Tobirama saat Dedo Tensei melawan Hiruzen, dia tidak menggunakan Hiraishin Tobirama sendiri juga terlihat cukup jarang dalam menggunakan Hiraishin ini Dan lebih sering menggunakan teknik airnya Makanya untuk Hiraishin, Tobirama hanya cuman memberi tanda saja Sampai saat ini, masih tidak diketahui apakah Tobirama pernah menikah atau tidak Yang jelas, tidak ada keturunan Tobirama seperti Tsunade yang ialah cucu dari hasi Rama dengan Mito Walaupun tidak memiliki keturunan Namun tetap saja, Tobirama masih bisa menurunkan jutsu yang ia telah ciptakan dan salah satunya adalah Hiraishin ini Tobirama sendiri adalah orang yang berpikir panjang dan disiplin Makanya setiap jutsu yang ia ciptakan selalu ia tulis di dalam sebuah gulungan Agar nantinya bisa dipelajari oleh penerusnya Minato adalah salah satu orang yang berhasil mempelajari jutsu Tobirama Dan bahkan Minato sendiri sudah mengembangkan Hiraishin ini lagi menjadi lebih hebat dengan kunai spesial miliknya Lalu, cara Minato bisa mempelajari jutsu ini sendiri sepertinya ialah dari Hiruzen ataupun Jiraya Karena kita melihat sendiri sepertinya Hiruzen sangat akrab dengan Minato Dikarenakan Hiruzenlah yang menyimpan semua jutsu milik Tobirama Jadi sepertinya nih, Hiruzen akan memperbolehkan mempelajari jutsu Tobirama ini hanya kepada orang pilihannya saja Yang ialah muridnya sendiri seperti Oricimaru ataupun Minato Kan tidak mungkin ya kan, seorang bocah biasa bisa mengenal jutsu Tobirama yang sudah lama mati daerahnya dulu Dan terlebih lagi, jutsu Tobirama juga jarang sekali digunakan di desa Nomor 2, Edo Tensei Nah selanjutnya ada jutsu warisan Tobirama yang akhirnya dinyatakan oleh Hiruzen sebagai jutsu terlarang Dan jutsu ini terpaksa harus disegel Jutsu ini sendiri ialah Edo Tensei Yang ialah jutsu kebangkitan orang mati Dimana pada akhirnya jutsu ini menjadi masalah besar dengan pecahnya perang dunia Shinobi keempat Dilarangnya jutsu ini dikarenakan memerlukan tumbal manusia hidup Untuk menjadi wadah bagi roh yang akan dipanggil menggunakan Edo Tensei Jutsu ini sendiri berhasil dipelajari oleh Oricimaru Dan bahkan berhasil dikembangkan lagi oleh Oricimaru dan juga Kabuto Oricimaru sendiri bisa mempelajari jutsu ini Karena dia mencuri gulungan jutsu Edo Tensei yang disimpan oleh gurunya yaitu Hiruzen Sarutobi Oricimaru sendiri sangat mengidolakan Tobirama Dimana saat Tobirama masih hidup Oricimaru hanyalah seorang bocah anak yatim piyato yang tidak tahu apa-apa Berbeda dengan Minato yang mungkin diberikan gulungan oleh Hiruzen untuk belajar Hirai Shin Oricimaru malah mencurinya Namun yang menjadi pertanyaan adalah Kenapa Oricimaru bisa tahu soal jutsu terlarang itu Kalian jangan lupa bahwa Oricimaru adalah murid kesayangannya Hiruzen Lalu ditambah lagi Oricimaru sangatnya fans berat dengan Tobirama Jadi bisa saja Oricimaru bertanya secara detail Mengenai jutsu Tobirama kepada Hiruzen Dan Hiruzen pun memberitahu semuanya Karena Oricimaru adalah murid kesayangannya Nomor 3 Kage Bunshin Sama seperti dengan Hirai Shin Jutsu Kage Bunshin juga diciptakan oleh Tobirama untuk bisa melawan Mata Saring dan Klan Uchiha Dimana teknik ini akan membuat Bunshin yang memiliki jumlah cakra yang sama dengan tubuh aslinya Tidak seperti Bunshin biasa yang disentuh langsung hilang Kage Bunshin ini malah bisa bertarung dan menggunakan jutsu seperti tubuh asli Awalnya jutsu Kage Bunshin ini bukanlah teknik terlarang Dikarenakan penciptanya itu Tobirama Senju memiliki jumlah cakra yang banyak Makanya banyak beberapa shinobi senior bisa menggunakan teknik Kage Bunshin Namun mungkin ada yang pernah kejadian Seseorang yang menggunakan Kage Bunshin mati karena kehabisan cakra Dan inilah yang membuat akhirnya Kage Bunshin menjadi teknik terlarang Naruto adalah salah satu pewaris dari jutsu Tobirama ini Dimana Naruto mempelajarinya dari gunungan Tobirama yang ia curi dari ruangan Hokage Dan Naruto bahkan bisa menciptakan ribuan Kage Bunshin Karena dia memiliki cakra yang sangat besar sebagai seorang Uzumaki Ditambah lagi dengan cakra Kyuubi yang melimpa Nomor 4. Pedang Dewa Petir Pedang Dewa Petir adalah pedang ciptaan Tobirama juga Dimana dengan sebuah tongkat pedang akan bisa mengubah cakra menjadi sebuah pedang petir Pedang ini sendiri dicuri oleh Morino Hidate adik dari Morino Ibiki Namun pedang ini berhasil dihancurkan oleh Naruto dan juga Sasuke Di Muroto sendiri juga ada pedang seperti ini Yaitu pedang cakra buatan Katasuke Namun kalau dilihat-lihat lagi Sepertinya lebih hebatan pedang milik Tobirama ini Nah selanjutnya kami akan membahas mengenai kebijakan dan apa saja yang telah dibuat Tobirama untuk desa tercintanya yang akhirnya juga ditiru oleh negara lain Nomor 5. Anbu Anbu adalah pasokan khusus ciptaan Tobirama yang bergerak secara sembunyi-sembunyi Anbu ini juga memiliki tugas untuk menuntaskan misi pembunuhan Jika ninja yang diberi misi tidak sanggup untuk melakukannya Sarat menjadi Anbu ini tidaklah mudah Dimana harus memiliki kekejaman akan pembunuhan Dimana para Anbu sangat mudah untuk membunuh musuhnya Di Konoha sendiri ada terdiri dua Anbu Yaitu Anbu yang dipimpin oleh Hokage dan juga Anbuni yang dipimpin oleh Danzo Untuk Anbuni ini sangatlah keras ya dalam pendidikannya Nomor 6. Akademi Ninja Walaupun Hashirama lah yang mendirikan desa Konoha Namun Tobirama lah yang telah melakukan pembangunan sistem desa yang terus aktif hingga sekarang ini Iya Tobirama adalah orang yang mendirikan Akademi Ninja Agar para anak muda akan dididik secara teori dan praktek agar bisa menjadi ninja dan bisa diberi misi Nomor 7. Kepolisian Konoha Nah jika beberapa kebijakan Tobirama di atas tadi membawa kebaikan sampai sekarang Maka kebijakan kali ini malah membawa malapetakane Tobirama membentuk kepolisian Konoha yang ialah klan Uchiha Yang membuat akhirnya klan Uchiha malah dibenci warga desa karena tugas mereka Selain itu Tobirama juga memindahkan kediaman Uchiha ke pinggiran desa Dengan alasan untuk menjaga penjara desa Namun faktanya hal ini membuat Uchiha jadi terasingkan Akibat tindakan Tobirama ini lama kelamaan membuat Uchiha jadi murka Dan akhirnya memutuskan untuk melakukan kudeta Namun kudeta ini diakhiri oleh Itachi dengan membantai habis klan Uchiha Yang membuat hampir punahnya salah satu klan terkuat di desa yang memberikan kekuatan besar bagi Konoha ini Dan hal inilah yang sempat membuat Sasuke menjadi jahat Nah itulah pembahasan kami nih mengenai warisan Tobirama Senju untuk para penerusnya ya guys Dimana Tobirama ini walaupun tidak diketahui memiliki keturunan ataupun seperti cucu misalkan Namun ternyata jutsu ataupun ideologinya masih menurun sampai sekarang ini Jadi bagaimana nih menurut kalian nih guys Bagaimana cara Minato ini bisa mempelajari jutsu Tobirama Apakah mungkin memang diajarkan diberikan gulungan Tobirama oleh Heruzen Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Oh iya guys satu lagi nih Menurut kalian nih guys Kira-kira nih siapakah nantinya yang akan meneruskan jutsu Hirei Shin Tobirama setelah Minato Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax